Tips berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan Bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran Karena pada bulan inilah Allah SWT menurunkan Al-Quran Allah SWT berfirman Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan Yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu Dan pembeda antara yang haqqah dan yang batil Jika Allah SWT telah mengistimewakan bulan Ramadan dengan Al-Quran Maka sudah seharusnya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran di bulan yang mulia ini Di antara kiat untuk memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan Yaitu yang pertama adalah niat yang lurus Untuk beribadah kepada Allah SWT Membaca Al-Quran termasuk ibadah kepadanya Sesungguhnya suatu amal soleh itu tergantung pada niatnya Dan balasan yang akan diperoleh juga sesuai dengan niatnya Yang kedua Manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk membaca Al-Quran Di antaranya adalah sebelum dan setelah solat wajib Kemudian setelah solat tarawih Sepertiga malam Menjelang sahur Dan waktu-waktu lainnya Tiga Menentukan target Misalnya satu bulan satu kali khatam Yang menghatamkan Al-Quran memang tidak wajib di bulan Ramadan Namun sudah semestinya setiap orang Menjadikan bulan Ramadan adalah kesempatan Untuk membaca Al-Quran secara keseluruhan Ada tips agar mudah menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan Al-Quran terdiri dari 30 juz Dan satu juz terdiri dari 20 halaman Buatlah target Setiap solat lima waktu Membaca empat halaman Terima kasih Terima kasih